Saya berhubungan di gedung serbaguna Pondok Pesantren Al-Amin, Parinduan. Jumat pagi, semua pengajar Bahasa Arab Semadura dan para santri berkumpul untuk menyaksikan pembukaan yang sekaligus prosesi pelantikan pengurus Imla atau Itihad Merisi Luhuq Arobiyah atau Ikatan Pengajar Bahasa Arab Indonesia Cabang Madura. Imla dibentuk sebagai wadah para pengajar Bahasa Arab Semadura agar dapat berkreasi dalam berbagai hal mencakup Bahasa Arab, baik pengembangan-pengembangan dan media pembelajaran ataupun strategi pengajaran. Acara dibuka langsung oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani MA selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin. Kemudian dilanjut dengan pengukuhan atau pelantikan pengurus baru Imla Cabang Madura yang dilakukan oleh Dr. Wildana Warga Dinata LCMAG selaku Sekjen Imla Pusat. Usai kepengurusan baru Imla Cabang Madura berikrar, dilanjut dengan penyematan PIN Imla secara simbolis kepada tiga orang pengurus yang diberikan oleh Sekjen Imla Pusat. Haji Syaiful Anam LCMPD selaku proyek advisor acara tersebut berharap agar nanti pasca dilantiknya kepengurusan Imla Cabang Madura ini benar-benar menjadi rumah inspirasi bagi seluruh pengajar Bahasa Arab sehingga menghasilkan pengajar-pengajar Bahasa Arab yang kreatif dan mampu menyampaikan materi dengan profesional terhadap para didikannya. Imla itu berkumpulnya buru-buru dan dosen-dosen Bahasa Arab yang mereka itu banyak berkirasi di dalam berbagai macam kejauh belajar dan strategi belajar. Itu juga di dalam ini, kejauhnya itu adalah kejauhnya. Yang pertama ya, memang untuk kejauh para guru, kejauh guru bahasa Arab, kejauh guru bahasa Arab. Kemudian secara khusus, kita itu menemukan bahwa para guru bahasa Arab itu mereka juga merasa terkecil, tidak ada perasaan yang jemot, untuk apa saya belajar-buru bahasa Arab. Kalau selama ini tidak ada persatuan, tidak ada wadah yang menangani mereka. Jadi ini kan, kalau kita punya organisasi yang menangani guru-buru bahasa Arab, kita itu bisa sharing. Untuk kesulitan-kesulitan dalam belajar, bagaimana cara memutukan, cara memakan dan mengembangkan metodologi, metodologi, dan strategi belajar dengan bahasa Arab. Usai pelantikan kepengurusan Imla Cabang Madura, kemudian dilanjutkan dengan acara dialog interaktif bahasa Arab. Dalam acara ini, Dr. Wildana Wargadinata LCMAG sebagai keyword speaker. Ali Muhdor, JTV